Intro Baik, Anda masih bersama kami dalam AI News Sumatera Barat Pemirsa Batik Tanah Liat adalah jenis kain batik yang berasal dari Minangkabau Batik ini menggunakan tanah liat sebagai pewarna Salah satu daerah saat ini yang menghasilkan batik ini adalah daerah Sitium, Kabupaten Dharmasraya Dan informasi ini sekaligus mengakhir perjumpaan kita dalam AI News Sumatera Barat edisi Senin 1 Oktober 2018 Saya Ibti Tarami beserta Sengenap, Kerapa Kerja yang bertugas undur diri Terima kasih atas perhatian Anda Wassalamualaikum Wr. Wb Sampai jumpa Negeri Sitium, Kabupaten Dharmasraya menjadi salah satu tempat pembuatan batik asli Minang ini Pengrajinnya merupakan penduduk asli dan transmigran generasi kedua Pola daun paku dan warna tanah liat penanda utama batik ini Dengan kecintaan kepada batik, pengrajin Jawa mentransfer ilmunya kepada orang Minang Hasilnya 10 set jenis batik per hari bisa dihasilkan oleh pengrajin ini Kelompok ini mengembangkan pewarnaan baru untuk batik tanah liat Seperti sekarang telah ada batik yang bernuansa hijau, merah, kuning, bahkan pink Pengembangan ini ternyata diminati pelanggan, bahkan pemasarannya berkembang sampai ke Jepang Produk kelompok ini sudah rutin ikut berbagai pameran Seperti Inacraft dan Pameran Craft di luar negeri Bahkan saat ini pelajar di dalam masyarakat dibimbing untuk tertarik dengan kegiatan membatik ini Apalagi sebagian pelajar baru tahu bahwa Minang punya corak batik sendiri Hidup di lingkungan orang Padang juga ya Pak ya Terus kebetulan batik tanah liat itu untuk orang Padang itu dipakai untuk pakaian adat Jadi alhamdulillah lah, walaupun kita orang Jawa ya Pak ya Kita orang Jawa, hidup di Padang, kita membuat batik itu kebanyakan orang Lihat orang batik itu kan orang Jawa yang membatik Tapi sekarang itu kebanyakan ya banyaklah orang Padang Terus motifnya motif Padang juga gitu Orang Padang minat ya Pak? Orang Padang bukankan minat lagi Pak? Udah 100% lah orang itu pakai pakaian itu semua pakai batik tanah liat gitu Yang pertama bikin pola tadi udah terus pas mencanting, proses mencanting Apanya tuh yang susah? Kan ditaruh di tangan, jadi karena mungkin masih pemula Jadi lilinnya itu lengket ke tangan Terus kainnya tuh kayak kegeser-geser mungkin Terus susah nggak bikin garis ya? Garisnya susah Walaupun cuma ngikutin pola, tapi masih susah, masih ragu gitu Mungkin perlu gaya seni ya mungkin Menestarikan budaya tidak terikat oleh ruang dan waktu Siapa saja bisa jadi penggiat tradisi dan budaya Yang terpenting kecintaan pada tradisi leluhur tertanam di dalam hati Dari Dharma Seraya, Yaskur Jamhur, AI News, melaporkan Terima kasih telah menonton!